Vaksin cacar dan empoks yang tersedia saat ini semuanya berbasis virus vaksinnya hidup, yaitu Ortopox varus. Vaksin cacar yang diproduksi dan berhasil digunakan selama program pemberantasan cacar pada tahun 1950-an hingga 1970-an disebut vaksin generasi pertama. Saat ini sudah sampai pada vaksin generasi kedua dan generasi ketiga. Vaksin generasi keempat yang dikenal sebagai Vaxxix atau Ortopoxvec juga tengah dikembangkan, bersama dengan vaksin lainnya yang berbasis mRNA. Dikutip dari dokumen resmi Organisasi Kesehatan Dunia tentang cacar dan empoks, berikut adalah tiga jenis vaksin berlisensi yang dapat mencegah empoks. 1. MVA-BNN Menurut produsennya, MVA-BNN diberikan sebagai suntikan subkutan 2 dosis hingga dosis 0,5 ml yang mengandung 1x108 PFU diberikan dengan jarak 4 minggu. Selama wabah empoks global, MVA-BNN juga diberikan secara intradermal di beberapa wilayah hukum sebagai pilihan untuk menghemat dosis. 2. LC16M8 LC16M8 harus diberikan sebagai dosis tunggal menggunakan metode skarifikasi dengan jarum bercabang. LC16M8 adalah vaksin beku kering, dikemas dalam botol multidosis dan harus disimpan pada suhu antara minus 35 derajat Celcius dan minus 20 derajat Celcius untuk penyimpanan jangka panjang. Vaksin ini dapat disimpan pada suhu 5 derajat Celcius selama 2 tahun dan 37 derajat Celcius hingga 4 minggu. Harus disimpan jauh dari matahari karena vaksin akan melemah karena sinar matahari. 3. ACAM2000 Sama seperti LC16M8, ACAM2000 harus diberikan sebagai dosis tunggal menggunakan metode skarifikasi dengan jarum bercabang. ACAM2000 harus disimpan dalam freezer dengan suhu rata-rata minus 5 derajat Celcius hingga minus 25 derajat Celcius. Sampai jumpa di video selanjutnya.